Saudara, kita ke informasi selanjutnya, pengemudi mobil nyaris dihakimi masa karena berkendara secara tidak wajar di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Tidak hanya berkemudi secara zigzag, pengemudi mobil tersebut secara tiba-tiba membuka pintu kemudinya hingga ditabrak oleh kendaraan roda 2. Pengemudi kendaraan roda 4 ini dikerubungi masa usai terlibat kecelakaan dengan kendaraan roda 2 di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat malam. Sejumlah petugas yang tiba di lokasi segera mengamankan pengendaraan roda 4 karena takut diamuk masa yang sudah ramai. Peristiwa ini berawal dari kendaraan roda 4 melaju dengan tidak wajar. Tiba-tiba pintu kemudinya mobil tersebut terbuka hingga ditabrak oleh pemotor yang sedang melintas. Diduga pengemudi roda 4 tersebut berkendara dalam kondisi mabuk. Nah pas ditanya, dikanya peronologi segala macam itu malah, cuma assalamualaikum-salalamualaikum doang, gak jelas. Dia bilang dia mabuk, dia ngapuin dirinya dia mabuk. Ini nabrak kapan bang? Hah? Nabrak kapan dia? Ya, motor yang nabrak sih. Nah, jadi emang kesalahan dia, dia asal buka pintu. Udah gitu mobilnya tengah-tengah. Iya. Ada korban bang? Korban satu doa.